Chapter 1399 Senjata Primitif Bisakah artefak ini ditukar? Derek Xiao memandang Yuan Ji Tentu saja, kamu dapat menebus artefak utama ini jika perlu Yuan Ji mengangguk sedikit Artefak dasar Derek Xiao sedikit mengernyit Sebaliknya, Yuan Ji menatap Derek Xiao Yun dengan aneh Apa dia tidak tahu level artefaknya? Adapun mengapa Derek Xiao, sebagai orang suci, tidak tahu, dia tidak bertanya Secara umum, senjata dengan 10.000 hingga 30.000 pola senjata dao dianggap sebagai tingkat dasar 30.000 hingga 60.000 pola senjata dao dianggap sebagai tingkat menengah Dan 60.000 hingga 90.000 dianggap sebagai artefak tingkat tinggi Yuan Ji memperkenalkan Dan jika jumlahnya lebih dari 90.000 Itu adalah artefak tingkat atas Bagaimana dengan level atas dan di atasnya? Xiao Yun tidak bisa tidak bertanya Yang di atas tingkat atas disebut senjata primitif Kata Yuan Ji Senjata primitif Derek Xiao sedikit mengernyit Senjata primitif itu sangat kuno dan telah diwariskan dari zaman kuno Hingga saat ini senjata tersebut mengandung kekuatan yang sangat menakutkan Dan bahkan dapat mengendalikan kekuatan hukum langit dan bumi Memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi Derek Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak Apa kekuatan hukum langit dan bumi? Itu adalah kekuatan yang lebih unggul dari semua makhluk hidup Praktisi bela diri yang menerobos alam transformasi Harus menjalani baptisan hukum langit dan bumi Dan menyerap kekuatan yang diberikan oleh hukum langit dan bumi Untuk menjalani transformasi Senjata primitif sebenarnya dapat mengendalikan kekuatan hukum langit dan bumi Ini tidak hanya kuat, tetapi juga tidak terbayangkan Senjata primitif sangat langka Kami di Akademi Pertempuran Mengtian hanya memiliki satu Dan itu masih merupakan senjata primitif yang tidak lengkap Ketika Yuan Ji mengatakan ini Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Derek Xiao Kamu adalah kultifator pedang Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan Senjata asli Akademi Pertempuran Mengtian adalah pedang Derek Xiao tiba-tiba berkata Ya, itu adalah pedang primitif Menurut penguasa rumah, itu adalah pedang primitif yang diturunkan dari zaman yang lebih jauh dari zaman kuno Pedang itu mengandung darah banyak dewa roh, kata Yuan Ji Darah banyak dewa roh tersegel Itu berarti banyak dewa roh telah terbunuh Derek Xiao tidak menyangka Akademi Pertempuran Mengtian akan memiliki senjata sekuat itu Tapi dia tidak terlalu memikirkannya Lagi pula, itu milik Akademi Pertempuran Mengtian Ada begitu banyak hal baik di Dewey Hall Sehingga Derek Xiao tidak dapat mengenali lebih dari 90% di antaranya Belum lagi Derek Xiao, Emperor Yun pun tidak dapat mengenalinya Setelah Derek Xiao berjalan-jalan Dia merasa sedikit malu Lagi pula Yuan Ji menemaninya sepanjang jalan Guru Derek Xiao Ji Jika ada yang harus kamu lakukan Silakan pergi dulu Aku akan pergi berbelanja sendiri Aku baik-baik saja untuk saat ini Yuan Ji menjawab Lalu melanjutkan Guru Yun Xiao Apakah kamu ingin menukar sesuatu Tetapi kamu tidak dapat menemukannya Ada dua lantai di Istana Dewey Dan luasnya lebih besar dari ini Jika kamu mau untuk pergi berbelanja Setidaknya butuh waktu seharian penuh Sebenarnya, jika kamu ingin menukarnya Katakan saja padaku suatu hal tertentu Dan aku akan mengantarmu ke sana Apakah ada esensi dan darah naga sejati generasi kedua? Derek Xiao bertanya setelah ragu-ragu sejenak Esensi dan darah naga sejati generasi kedua Yuan Ji menatap Derek Xiao dengan heran Topeng itu menutupi wajah Derek Xiao Dan dia tidak bisa melihat apa yang ingin dilakukan Derek Xiao Aku hanya bertanya Jika tidak, lupakan Derek Xiao Jika berada di tempat lain, mungkin tidak Tapi kebetulan Akademi Pertempuran Mengtian kita memiliki esensi darah naga sejati generasi kedua Benarkah? Derek Xiao tampak terkejut Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka akan ada esensi dan darah naga sejati generasi kedua Tentu saja, di lantai tiga, lantai terakhir Yuan Ji mengangguk sedikit, lalu melirik ke arah Derek Xiao Yun Secara umum, esensi darah naga sejati generasi kedua sangat berharga dan tidak dapat ditukar oleh guru biasa Nilai pahala yang dibutuhkan untuk itu terlalu tinggi Namun, kamu tidak punya pahala tebus agar Anda dapat menebusnya Guru Yuan Ji, tolong pimpin jalannya Derek Xiao berkata dengan cepat Dia cukup bersemangat saat ini Anda harus tahu bahwa esensi darah dan darah naga sejati generasi kedua sangat berharga Dan kemungkinan menemukannya sangat besar sangat ramping Silakan ikuti saya, Yuan Ji memimpin Derek Xiao mengikuti Yuan Ji sampai ke lantai tiga Semakin tinggi Anda pergi, semakin berharga barang yang ditempatkan Dan jumlahnya secara bertahap berkurang Keduanya sampai di sisi selatan lantai tiga Di mana ada pilar kristal besar dengan naga emas berenang di dalamnya Bukan naga, tapi sari darah Ada tiga tetes esensi dan darah di dalamnya Dan setiap tetes esensi dan darah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan Berkali-kali lebih kuat daripada tiga generasi esensi dan darah naga sejati Yang diperoleh Derek Xiao saat ilu Bagaimana cara menebusnya? Derek Xiao tidak bisa tidak bertanya pada Yuan Ji Keluarkan saja token dan taruh di sini, kata Yuan Ji Bisakah ketiga tetes esensi dan darah diambil? Derek Xiao tidak bisa tidak bertanya Ketiga tetes sari dan darah naga sejati ini telah disambung menjadi satu Setelah dipisahkan akan kehilangan keefektifannya Jadi penguasa rumah hanya dapat menyatukan tiga tetes sari dan darah naga sejati Yuan Ji mengangguk Derek Xiao mengeluarkan token emas hitam dan meletakkannya di tempat yang ditunjuk Yuan Ji Dia melihat seluruh kolom kristal runtuh Dan tiga tetes esensi naga sejati dan darah di dalamnya akan meledak ke udara Pada saat ini, Yuan Ji mengambil tindakan Dia dengan santai mengeluarkan botol giyok berisi formasi khusus Dan langsung mengumpulkan tiga tetes esensi naga sejati dan darah yang akan terbang Tiga tetes esensi dan darah naga sejati generasi kedua ini sangat kuat dan tidak dapat dikumpulkan dari benda biasa Kamu dapat mengambil botol giyok ini terlebih dahulu dan kemudian mengembalikannya kepada ku setelah menggunakannya Terima kasih Tuan Yuan Ji Derek Xiao berterima kasih padanya Tidak perlu bersikap sopan Yuan Ji tersenyum Kamu baru saja mengatakan bahwa aku memiliki dua penebusan tanpa imbalan Jadi aku punya satu lagi sekarang, kan? Derek Xiao bertanya pada Yuan Ji Lagi pula, semuanya diberikan secara gratis mereka secara gratis pula Jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak akan mendapatkannya Derek Xiao juga takut dia tidak akan bisa menggunakannya lain kali, jadi sebaiknya dia menggunakannya sekarang Ya, apalagi yang ingin diubah oleh Tuan Yuan Xiao Apakah ada yang namanya kekuatan jiwa? Derek Xiao bertanya setelah ragu-ragu sejenak Ada banyak harta karun di sini, dan dia menginginkan semuanya Tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk melihat Apakah ada manik-manik jiwa yang bisa ditebus? Yuan Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Derek Xiao Yun Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak bertanya Ya, hal-hal yang berhubungan dengan jiwa ada di sini Ikutlah denganku Yuan Ji berjalan ke barat, dan Derek Xiao mengikuti Ada banyak pilar kristal di sisi barat lantai tiga Saat dia melihat pilar kristal ini, Derek Xiao terkejut Memang ada banyak manik-manik jiwa di dalamnya, dan kualitas manik-manik jiwa ini sangat tinggi Tingkat manik jiwa berusia lebih dari seribu tahun, dan manik jiwa tertinggi berusia delapan ribu tahun Melihat manik-manik jiwa ini, Derek Xiao memiliki keinginan untuk mengambil semuanya Tetapi pada akhirnya dia menolak karena kristal yang menyegel manik-manik jiwa ini adalah bagian dari formasi Bahkan orang suci agung pun tidak dapat menghancurkan formasi ini, apalagi yang lain Jika dia harus memilih satu, Derek Xiao secara alami akan memilih manik jiwa kualitas tertinggi yang berusia hampir 10 ribu tahun Ada senjata yang mengandung jiwa di sebelah kiri Itu adalah senjata ilahi saya rasa senjata itu mengandung banyak kekuatan jiwa yang diubah Pasti berusia lebih dari seribu tahun Emperor Yun tiba-tiba mengingatkan Senjata yang mengandung jiwa tingkat artefak Derek Xiao tingdi pernah mendengar bahwa senjata penghisap jiwa juga memiliki level Semakin kuat senjata penghisap jiwa, semakin tinggi efektivitasnya jika mencapai level senjata dewa Ia dapat menyimpan kekuatan jiwa setidaknya 100 ribu tahun, tidak akan rusak Derek Xiao awalnya memiliki dua alat penghisap jiwa Tetapi alat penghisap jiwa sebelumnya yang telah disimpan selama ribuan tahun telah rusak Dan sekarang dia hanya memiliki satu yang tersisa di tangannya Meskipun senjata penghisap jiwa dapat disempurnakan kembali Itu adalah barang sekali pakai dan hanya dapat menyegel kekuatan jiwa seribu tahun Itu hampir tidak cukup untuk Derek Xiao sekarang Tetapi karena tingkat kultifasi Xiao Yun semakin tinggi Itu pasti tidak akan cukup di masa depan Chapter 1400 Naga Lilin Sage Agung Salah satunya adalah alat penghisap jiwa tingkat artefak Yang berisi kekuatan jiwa lebih dari seribu tahun yang telah diubah Dan yang lainnya adalah manik jiwa berusia 8 ribu tahun Derek Xiao akhirnya memilih perangkat penghisap jiwa tingkat artefak Meskipun manik-manik jiwa berusia 8 ribu tahun sulit ditemukan Manik-manik jiwa dari tahun-tahun lain seharusnya mudah ditemukan di sini Semuanya berusia lebih dari seribu tahun Jadi jika Anda ingin menemukannya di luar Jika Anda mencarinya Pasti ada banyak manik-manik jiwa yang berusia puluhan atau berabad-abad Jika satu manik jiwa tidak cukup Dapatkan lebih banyak manik jiwa Derek Xiao tidak dapat menjamin apakah dia akan menemukan alat penghisap jiwa tingkat artefak Jika dia melewatkannya di masa depan Jadi dia mengubahnya menjadi alat penghisap jiwa tingkat artefak Sama seperti esensi dan darah naga sejati generasi kedua Derek Xiao menaruh token di atasnya Meskipun Yuanji terkejut bahwa Derek Xiao telah memilih Horcrux Dengan menggunakan pertukaran non-meritnya yang berharga Dia tidak terlalu ikut campur Itu adalah pilihan Derek Xiao Setelah mengeluarkan wadah jiwa Bahkan sebelum Derek Xiao dapat melihatnya Suara bersemangat Emperor Yun terdengar Kamu menghasilkan banyak uang kali ini Apa? Derek Xiao bertanya tanpa sadar Kekuatan jiwa 30 ribu tahun Dan itu telah diubah kata Emperor Yun penuh semangat 30 ribu tahun Hati Derek Xiao sangat terguncang Dan dia dengan cepat menenggelamkan pikirannya Kedalam perangkat yang mengandung jiwa tingkat artefak Ketika dia melihat kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara Bagaimana senjata yang mengandung jiwa tingkat artefak Yang menyimpan begitu banyak kekuatan jiwa bisa disimpan di sini Derek Xiao sangat bingung Kalian pasti tahu kalau alat penghisap jiwa tingkat artefak Sudah menjadi harta karun yang langka Belum lagi alat tersebut telah menyimpan kekuatan jiwa selama lebih dari 30 ribu tahun Saya kira tidak ada yang menyadarinya Atau mungkin beberapa orang menyadarinya dan tidak peduli Lagi pula, kecuali untuk pengembangan jiwa Para praktisi bela diri sama sekali tidak menggunakan senjata jiwa Apalagi kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya Kata Emperor Yun Tidak banyak penanam jiwa Emperor Yun hanya bertemu dengan segelintir penanam jiwa di sepanjang jalan Dan mereka pada dasarnya semua berada di surga ke-6 Setelah datang ke surga ke-7 Emperor Yun belum pernah bertemu dengan seorang penanam jiwa Berikan senjata yang mengandung jiwa ini Emperor ini aku untuk dipelajari nanti Kata Emperor Yun Ambil dan pelajari Derek Xiao langsung memasukkan senjata penghisap jiwa ke dalam alam rahasia Gu Bagaimanapun, benda ini adalah senjata penghisap jiwa tingkat suci Dan yang senjata pamungkas Guru Yuan Ji, aku ingat masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan Derek Xiao ini Jadi aku akan pergi sekarang Aku akan kembali kepadamu untuk meminta nasihat di lain hari ketika aku punya waktu Sekarang dia telah memperoleh esensi darah dan darah naga sejati generasi ke-2 Derek Xiao berencana untuk menggunakannya sesegera mungkin Takut Akademi Perang Mengtian akan menyesal mengambilnya kembali Karena Guru Yun Xiao ada yang harus dilakukan Ayo pergi dan lakukan Yuan Ji mengangguk sedikit Selamat tinggal Xiao Yun pergi tanpa menoleh ke belakang Melihat Derek Xiao pergi Ketertarikan pada mata indah Yuan Ji menjadi semakin kuat Di antara para tutor di Akademi Mengtianzan Terutama para tutor muda Tidak ada dari mereka yang ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu ketika mereka melihatnya Dan Derek Xiao kain wall Tapi sepertinya dia menghindarinya Semakin jauh dia Semakin tertang Yuan Ji bagaimanapun Derek Xiao telah lulus dua seleksi pertama dao tutor Derek Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Ji bagaimanapun Dia ingin menjauh secepat mungkin Bukan hanya karena dia telah mendapatkan sesuatu Tetapi terutama karena tubuhnya telah mencapai titik kritis dan tidak dapat lagi menahan kekuatan tersebut Dari monster kuno Zulong Derek Xiao pergi secepat mungkin Memasuki Akademi Pertempuran Mengtian Setelah pergi Derek Xiao menemukan tempat terpencil dan memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum pergi Panggilan Derek Xiao menghirup udara keruh Dan keringat dingin muncul di dahinya Jika dia terlambat satu langkah Kekuatan monster kuno Zulong akan kembali menggigitnya Kekuatan Holy Lord kembali menggigit tubuh Derek Xiao tidak tahan Setelah mengenakan pakaian murid inti Derek Xiao pergi ke penginapan terdekat dan meminta ruang rahasia-rahasia Bagaimanapun, ada lebih dari satu atau dua murid Akademi Pertempuran Mengtian yang ingin berlatih di ruang rahasia di luar orang-orang di penginapan sudah masuk Ruang rahasia penginapan memiliki pertahanan yang sangat kuat Kecuali Sage Agung mengambil tindakan, tidak ada cara untuk menghancurkan pertahanan tersebut Setelah Derek Xiao memasuki ruang rahasia Dia menyegel seluruh ruang rahasia Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah Xiao Yun mengeluarkan botol giok rusus Dengan tiga tetes esensi naga sejati generasi kedua dan darah di dalamnya Tiga tetes esensi dan darah membentuk naga emas Berenang bola balik di dalam botol giok Seolah-olah itu adalah naga asli yang hidup Bahkan melalui botol giok, fluktuasi yang dipancarkan oleh tiga tetes esensi dan darah naga sejati generasi kedua sangat menakutkan Tidak heran mereka ditempatkan di Istana Dui Tiga tetes esensi dan darah naga sejati generasi kedua ini tidak terawetkan dengan cukup baik Dan setidaknya 90% kekuatannya hilang Emperor Yun tiba-tiba berkata Bisakah kamu mengetahuinya? Derek Xiao berkata tanpa diduga Aku tidak memperhatikannya sebelumnya, tapi aku menemukannya sekarang Jika itu adalah esensi dan darah naga sejati generasi kedua yang lengkap Bahkan setetes pun, kekuatan yang dipancarkannya akan meledak di tempat ini Tidak masalah jika meluap Fah, mari kita berlatih tubuh tertinggi terlebih dahulu Derek Xiao langsung membuka botol giok dan melihat tiga tetes esensi dan darah naga sejati generasi kedua Berubah menjadi naga emas yang naik dari langit Derek Xiao menembus tubuh naga emas dengan satu tangan Dan esensi serta darah naga sejati yang agung mengalir ke tubuhnya Seluruh naga emas mengikuti tangan Derek Xiao dan melingkari seluruh tubuhnya Seolah-olah melawan Derek Xiao mengabaikannya dan terus menyerap kekuatan esensi dan darah naga sejati Harus dikatakan bahwa esensi dan darah naga sejati generasi kedua ini memang kuat Bahkan jika lebih dari 90% kekuatan yang terkandung di dalamnya hilang Itu pasti tidak sebanding dengan esensi dan darah naga sejati generasi ketiga Naga Saat dia terus menelan, tubuh Derek Xiao mengeluarkan bunyi klik Di bawah darah naga sejati generasi kedua, tulangnya terus mengembun, dan tubuhnya menjadi semakin tebal Ledakan Suara keras seperti ledakan bintang datang dari tubuh Derek Xiao Dan seluruh ruang-ruang rahasia penyok karena guncangan Dan tubuh Derek Xiao perlahan-lahan berubah warna menjadi perunggu Ini adalah karakteristik tubuh tertinggi tingkat keempat Derek Xiao mengandalkan kekuatan esensi dan darah naga sejati generasi kedua Untuk secara paksa meningkatkan tubuh tertingginya ke tingkat keempat Dan fisiknya sendiri mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan fisikmu saat ini, pada tingkat kultivasi yang sama Bahkan Seng Yansia tidak bisa menandingimu Derek Xiao Emperor Yun memandangi tubuh Derek Xiao Dan tidak bisa menahan gemetar seperti monster kuno yang telah terbentuk Saat ini, Derek Xiao berhenti menyerap esensi dan darah naga asli Mengapa kamu berhenti? Apakah kamu tidak ingin menyerang badan penguasa tertinggi tingkat kelima? Emperor Yun berkata dengan terkejut Itu tidak akan berdampak Derek Xiao menggelengkan kepalanya Setelah aku masuk ke level keempat Aku mencoba menyerap esensi dan darah naga asli untuk menyerang Ternyata tidak ada gunanya sama sekali Dan hegemoni tertinggi tidak bisa ditingkatkan sedikitpun Jika Anda melanjutkan Anda hanya akan menyianyiakan sisa sari dan darah naga Tidak ada gunanya Tidak bisakah hegemoni tertinggi tingkat kelima ditembus dengan esensi dan darah naga sejati? Emperor Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Mungkin tidak, kalau tidak, dia pasti sudah kehilangan kesehatannya sejak lama Garis keturunan Seng Yansia sangat murni Tetapi dia baru mencapai tubuh tertinggi tingkat keempat Saya kira kemungkinan besar tubuh tertinggi tingkat kelima membutuhkan kondisi khusus Hanya dengan begitu kita dapat mencapainya, kata Derek Xiao dengan cemberut Lalu apa yang harus dilakukan dengan sisa sari dan darah naga sejati? Emperor Yun melihat sisa dua setengah tetes esensi dan darah naga sejati generasi kedua Derek Xiao hanya menggunakan setengah tetes untuk menerobos ketubuh tertinggi tingkat keempat Dan masih ada dua setengah tetes tersisa Aku ingin memberikannya kepada monster kuno Zulong untuk mencoba menyerapnya Jika tidak berhasil, aku akan mencari Long Yuyan sebelum mereka menghilang dan membiarkannya menyerapnya, kata Derek Xiao Oke, Emperor Yun sedikit mengangguk Segera, Derek Xiao melepaskan monster kuno Zulong Saat monster kuno Zulong muncul, sebelum Derek Xiao dapat melakukan apapun Naga emas yang berubah dari dua setengah tetes esensi darah naga sejati generasi kedua bergegas langsung menuju monster kuno Zulong Seolah-olah mereka dilahirkan dengan daya tarik yang unik Dalam sekejap, naga emas itu bertabrakan dengan monster kuno Zulong Lalu bergabung ke dalam tubuhnya, seperti aliran sungai yang kembali ke laut Garis-garis unik muncul pada sisik monster kuno naga lilin Dan nafas meningkat pesat, mencapai puncak orang suci dalam sekejap Saat Derek Xiao bereaksi, ledakan Nafas monster kuno Zulong sekali lagi mengalami transformasi yang mengejutkan Dan kultivasi secara langsung telah menembus ke dalam sage agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!